Oke ini kita ada di tengah pasar atau tengah pemukiman daerah di dunia Hai Oke ini jadi kita berada di sebuah perkampungan termasuknya ini transmigasi katanya dulunya ya apa proyek kalimas proyek ini kalimas proyek jadi disini banyakan warga Tionghoa disini rata-rata ya warga Tionghoa kita bisa lihat ada gerbang dengan wansa Tionghoa nya tuh keren kan disini jadi yang yang sungai Mas yang mana apa kalimas yang mana sungainya ini ini kalimas ini kita berada di tengah-tengah ini tengah-tengah biasa bisa dikatakan ya karena ini banyak toko-toko atau orang biasa kalau belanja kesini mungkin ya ketengah sini ya ini kita mau coba mendekat dan japa sop aku Oh baku ini ini yang namanya sungai Mas apa sungai kalimas ini gak Oh ini yang sungai kalimas banyak ikannya kali so Ayo Ayo jadi dulu sebelum sekarang ada apa namanya jalan yang bagus begitu mereka untuk aktivitas Perjalanan menuju ke kota Atau ke tempat lain itu biasanya menggunakan Jalur sungai yang semacam tadi Menggunakan kayak kapal kotok atau motor air Begitu, jadi rata-rata disini Sebelum punya Apa namanya Jalan besar begitu ya, mereka menggunakan Kapal motor air Sampai ke Kakap Jadi kalau bisa dikatakan pasar besarnya Itu di Kakap ya Ini masuk di Kalimas itu desa Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat, namanya siapa kok? Edi Kalau kita punya marga, marga apa? Magawi Jadi disini banyak sekali marga ya Karena orang Cina Banyakan disini Kalau rata-rata kerjanya apa Yang di daerah sini Tanam sayur begitu ya Istilahnya petani Bekebun kayak nanam Apa namanya Padi Sayur Sayur Kelapa ada Cabai juga ya Rata-rata mereka sebagai petani Jadi mereka disini rata-rata sebagai petani Bang PI ya? Ya, saya Bang PI Oh gitu gak? Oh gitu Kita tinggal disini juga? Ya tinggal setiap Oh begitu Ini toko Paman Oh ini toko Paman Jadi kalau kita mau menuju ke proyek Apa yang sebelah sana itu? Funggur Kapuas Kita harus nyebrang dulu Jadi disini ada tiga proyek Proyek A B C Begitu ya Ini C Ini itu yang kesana A Nanti yang kesana B Ini tengah-tengahnya istilahnya ini Tengah-tengahnya Belanja kah? Oh Iya Jadi disini nuansa Tionghoanya terasa Kita kalau melihat ada rumah itu Pasti ada Kayak gantungan-gantungan gini ya Apa namanya? Lampion Lampion Nah itu tuh Lampion kayak gitu Jadi keren disini Ada Kayak semacam Pekong Pekongnya dimana? Pekong Sebelah situ Saya coba lihatkan dari sini lah Jadi disini ada Pekong juga Pekong besar Nah itu Oh iya Disana Nih jadi toko yang terbesar disini Tokonya Itu yang disebelah sana ada Pekong Ini jarang banjir ya kok? Jadi bisa dikatakan ini tetap Tempat yang berada di tengah-tengah Beneran ya Tanah yang sebelah sana Ini nanti ada pemukiman baru Ke ujung sana Masuk B ya Oh buntu sana Maksudnya B ya? Proyek B Oh gitu Iya Proyek B Kalau yang sebelah sana Proyek A Ini proyek C Iya kok Mau kemana? Mau kemana? Iya mau kemana? Iya kah? Saya mau lihatkan Apa namanya Pekong sini Mau kerja kah apa? Mau ke seberang Ke seberang? Jadi seberang itu Masuk proyek juga ya? Proyek Kapuas Punggung Kapuas Yang dulu Istilahnya apa? Transmigasi dalam-dulunya Gini Katanya ya? Oh Oke Kita ke situ ya Coba ya Lihatkan Jadi keren untuk tempat Apa namanya? Pekongnya Itu benar berada Di tepian sungai Di sini Pekongnya berada Di tepian sungai Masuk Oh Di sini bengkel Bengkel sepeda Oh gitu ada juga Yang besar Ini sepeda Nah ini kira-kira Semacam ini Ada padi juga Yang ditanam ya Kok ya? Ini padi Suasananya Enak di sini Ini kita coba Mampir ke pekongnya Kebetulan pekongnya Ini berada di Tepian sungai Yang kita sebut Sungai apa yang Di sebelah sana itu? Bukan sungai Sungai Kalimas bukan? Halo Sungai apa ya? Kalimas itu ya? Ya Oh Begitu Kita sudah sampai Di pekongnya Kalau pekong Pekong yang sini Apa namanya? Puteksi 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 Keren kan? Jadi Tiongho Tiongho Tionghoa Ini Namanya Fuktetsi Dan di sini Kita akan menemukan sungai yang lumayan cantik Karena tempat ini berada di tepian sungai Apa? Pekong ini berada di tepian sungai Ini nampaknya mau dibangun ya? Ada pembangunan baru ini nampaknya Di sini nanti akan ada bangunan lagi Ini lagi mulai Apa? Proses Pembuatan Cor Nah ini Dekat dengan jembatan Oke Jadi Sekali lagi Ini adalah sebuah Pemukiman warga Tionghoa Yang berada di Kalimas Desanya Desa Kalimas Kejamatan Sungai Kakap Kabupaten Kupuraya Kalimantan Barat Mungkin itu saja Yang bisa saya lihatkan Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat Mohon maaf kalau misalkan dasar-dasar kata Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih